Halo, komaistas, kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, episode 4 bersama Pak Miel Bonito. Dan tanpa bahasa-bahasa lagi, mari langsung kita mulai pelajaran kita. Vamos! Di sini sudah ada Vokabulario atau daftar kosa kata dalam bahasa Spanyol. Antara lain, ini ada kata Donde. Donde, ini kata tanya, yang artinya di mana. Kemudian ada kata tanya Porke, yang artinya mengapa. Dan ada kata lain, yaitu Porke, yang artinya karena. Nah, di sini pengucapannya hampir sama antara kata tanya Porke dan kata Porke. Cuma kalau kita perhatikan, maka cara menulisnya antara Por dan Ke di sini dibisahkan, sedangkan untuk Porke itu tidak dibisahkan. Biasanya kalau orang bertanya Porke, yang artinya mengapa, kita akan menjawabnya dengan kata Porke juga tuh, yang artinya karena. Mengapa? Karena, gitu ya. Dan ada kata Fransis, yang artinya bahasa Perancis. Ada kata kerja Ablar, yang artinya bicara. Kita semakin kenal dengan kata Ablar ini ya, yang sering kita gunakan. Ada juga kata kerja Estudiar, yang artinya belajar. Kata kerja Estudiar juga sudah kita gunakan beberapa kali. Kata N, yang artinya di. Dan kata No, yang artinya tidak. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kalimat tanya atau orasion introgativa. Karena pada episode-episode sebelumnya, kita sudah bisa membuat kalimat positif dan kalimat negatif. Karena itu, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan, atau kalimat tanya, atau orasion introgativa. Misalnya, kita akan bertanya seperti ini. Apakah kamu bicara bahasa Spanyol? Pertanyaannya begitu. Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan yang ada kata-tanya, apakah? Dalam bahasa Spanyol, sepuluhnya tidak ada secara spesifik kata-tanya, apakah? Tapi ada satu cara yang kita lakukan, bahwa nanti dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya itu akan muncul kata apakah itu. Caranya membuat kalimat tanya dengan kata-tanya apakah itu caranya seperti ini. Pertama, kita buatkan dulu ini, kalimat positifnya ya. Bisa kita buatkan kalimat positifnya. Ini kan dari, apa? Kamu, itu, tu. Bicara, itu, ablas. Ingat, ini sudah kita belajar ya. Kalau untuk pokok kalimat tu, maka kata kerja ablar itu, akhirannya adalah as. Ya, supaya sesuai dengan pokok kalimat tu. Bahasa Spanyol adalah espanol. Nah, ini kita perolah kalimat tu ablas espanol. Yang artinya, kamu bicara bahasa Spanyol. Ini belum merupakan kalimat pertanyaan. Kemudian, bagaimana caranya membuat kalimat bertanya, apakah kamu bicara bahasa Spanyol? Maka caranya adalah, kita tempatkan kata kerjanya ini, dalam hal ini ablas, sebelum pokok kalimatnya. Jadi, ditukar tempatnya. Kalau begitu, akan kita peroleh kalimat itu seperti ini. Jadi, kata kerjanya dulu. Ablas. Kata kerjanya ablas. Baru, pokok kalimat tu. Dan, kata yang lainnya, kita ikuti itu. Sepanyol. Nah, dalam bahasa Spanyol, pertanyaan tertulisnya itu dimulai dengan kata tanya apa, tanda tanya terbalik. Kemudian, ditutup dengan tanda tanya yang normal. Jadi, sekarang kita peroleh kalimatnya menjadi, Ablas tu espanol. Itu artinya, apakah kamu bicara bahasa Spanyol? Jadi, ini sekarang bisa kita hapus. Supaya lebih jelas, bahwa ablas tu espanol, itu artinya apakah kamu bicara bahasa Spanyol, gitu. Oke. Nah, kemudian, jawaban dari pertanyaan apakah, itu biasanya dua kemungkinan. Kalau tidak ya, tentunya tidak. Jadi, pertanyaan ini bisa dijawab secara singkat. Misalnya, ablas tu espanol, apakah kamu bicara bahasa Spanyol? Orang yang ditanya mengatakan tidak. Eh, cukup dengan kata, eh. Misalnya, tidak ya. Dengan kata no saja. Ablas tu espanol, terus orang menjawab no. Sudah bisa itu. Atau, kemungkinan kedua, ablas tu espanol, Orang yang ditanya, kemungkinan iya. Jadi, iya itu adalah si. Si, itu iya ya. Kita, waktu itu sudah menggunakan kata iya. Jadi, si itu artinya iya. Kalau no ini artinya tidak. Jawaban pendek seperti itu sudah, bisa. Tapi, bagaimana kalau kita mau memberi jawaban yang lebih panjang? Misalnya, apakah kamu bicara bahasa Spanyol? Ya, saya bicara bahasa Spanyol. Atau, tidak. Saya tidak bicara bahasa Spanyol. Kalimat-kalimat jawaban seperti itu harus sudah kita, harus sudah bisa kita buat, karena kita sudah mempelajari sebelumnya. Jadi, misalnya ya. Sekarang, saya hapus ini. Pertanyaannya, ablas tu espanol, apakah kamu bicara bahasa Spanyol? Dia menjawab. Orang itu menjawab, ya, saya bicara bahasa Spanyol. Jadi, ya-nya tadi adalah, si, ya, saya, yu, bicara, kata bicara untuk yu adalah a, ablo. Ini kita sudah pelajari. Si, yu, ablo. Tinggal tambah aja Spanyol. Spanyol. Tuh, kemungkinan pertama, dijawab secara positif, yaitu si, yu, ablo, Spanyol. Ini artinya, ya, saya bicara bahasa Spanyol, ya. Kalau mau diartikan, ya. Ya, saya bicara bahasa bahasa saya teruskan di sini, Spanyol. Jadi, jawabannya, si, yu, ablo, Spanyol. itu artinya, ya, saya bicara bahasa Spanyol. Bagaimana kalau dijawab dengan tidak, dan dengan kalimat yang lebih banyak? Ya, sama caranya. Tidak, itu kan saya hapus ini ya. Kenapa-apa? Kita teruskan di atasnya jawabannya. Pertanyaannya adalah, ablas tu, Spanyol. kita ingin menjawab tidak. Nah, jadi jawabannya, ya, tentu tidak, no. Saya tidak bicara bahasa Spanyol. Saya, yu, tidak bicara. Ingat, kita harus menempatkan kata no sebelum kata kerjanya. itu untuk kalimat negatif, ya. no, yo no hablo Spanyol. artinya apa ini? Tidak. Tidak. Saya, yu, saya, tidak bicara bahasa bahasa Spanyol. Itu bahasa Spanyol. Ya, ini jawab apa? Terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya. No, yo no hablo Spanyol. Tidak, saya tidak bicara bahasa Spanyol. ini sebagai jawaban dari kalimat pertanyaan yang ini, ya. Hablas tu Spanyol? Bisa dijawab, ya. Si, yo hablo Spanyol. Atau dijawab dengan negatif. Hablas tu Spanyol? No, yo no hablo Spanyol. Begitu cara membuat pertanyaan yang menggunakan kata tanya apakah. Mudah dipahami, bukan? Nah, untuk sementara, sampai di sini dulu pelajaran kita dan segera akan kita sambung dengan pelajaran berikutnya di episode 5 supaya kita bisa menggunakan semua kata yang sudah ada di sini. Seperti biasa, kalau Anda menganggap program kita ini bermanfaat, tolong jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Sampai nanti. Gracias y hasta luego. nanti.